Intro What will happen if Earth had two moons? Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian semua, apalagi kalau bukan channel bicara. Kali ini bicara akan membahas topik astronomi. Topik astronomi memang gak pernah ada habisnya. Alam semesta kita ini memiliki banyak misteri yang sampai saat ini masih juga belum terpecahkan. Di video kali ini, channel bicara akan membahas bagaimana jika bumi memiliki 2 bulan. Hmm, menarik juga ya. Kira-kira kalian pernah membayangkan gak sih? Setiap malam kita melihat 2 benda langit yang bersinar terang. Pastinya bakalan indah banget. Apalagi kalau dilihat berduaan sama pacari ya kan? Tapi buat yang punya pacar ya, yang jomblo segera mencari oke? Tapi dengan 2 bulan ini, apa yang terjadi dan apa dampaknya? Penasaran kan? Saksikan video ini sampai habis, oke? Bumi memiliki banyak teman. Jadi kalian semua pasti sudah tahu bahwa bulan adalah satu-satunya satelit alam punya bumi. Sebenarnya bukan hanya bulan aja yang menemani bumi berkeliaran di alam semesta. Ada benda-benda kecil seperti asteroid atau satelit yang dikirim oleh manusia. Tapi bulan memang benda langit terbesar yang menemani bumi dan membawa pengaruh langsung bagi kehidupan di bumi. Jika bumi memiliki 2 bulan, artinya bumi memiliki teman lain. Wow, imaginary friends. Dulu, bumi punya 2 bulan lho. Kalau kalian sudah menonton video channel Bicara tentang penampakan bumi di masa lalu, kalian pasti tahu kalau bumi pernah memiliki 2 satelit. Tapi karena ukuran bulan tidak sama, bulan yang lebih kecil akan hancur karena bertabrakan dengan bulan besar. Sekarang kita bayangkan, kalau bumi punya bulan kedua yang diameternya 1000 km, sama seperti bulan kecil yang dulu pernah dimiliki bumi, jarak dengan bumi juga sama seperti bulan besar, kira-kira bisa nggak ya mereka berdua terlihat di langit secara bersamaan? Kalau kalian penasaran, jawabannya adalah pasti bisa. Kedua bulan akan muncul seperti sepasang mata, hanya saja satunya lebih kecil, yaitu sepertiga bulan besar. Ombak Besar di Lautan Di channel Bicara ini sudah banyak menjelaskan video tentang pentingnya peran bulan untuk bumi. Salah satunya mengendalikan arus ombak. Kalian yang setia mengikuti channel Bicara pasti paham banget tentang hal ini. Bener kan? Jika ada 2 bulan, maka ombak di laut akan lebih besar, tapi tidak membahayakan. Kalian yang hobi surfing, pasti bakalan seneng banget deh dengan ombak yang besar ini. Ombak ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari 2 bulan. Kedua bulan akan bertabrakan lagi. Ada 2 bulan yang melintasi 1 orbit. Pasti ini akan mengganggu keseimbangan. Meski awalnya baik-baik saja gerakan satu sama lainnya akan tidak stabil, karena adanya gaya gravitasi bulan. Kedua bulan ini akan bergerak semakin mendekat dan semakin mendekat, hingga akhirnya, BOOM! Tabrakan. Akhirnya, apa yang terjadi 4 miliar tahun lalu akan terjadi lagi. Kedua bulan saling bertabrakan secara perlahan, seperti video yang diberi efek slow motion. Tapi ledakan ini tidak berpengaruh bagi bumi. Sisa ledakan bulan kecil akan tertarik ke permukaan bulan besar, membentuk gunung atau debu di permukaannya. Tapi, apa yang terjadi jika kedua bulan ini memiliki ukuran yang sama di orbit yang sama? Hmm, mungkin akan menjadi tabrakan yang sangat besar. 2 Bulan Akan Bertabrakan Meski punya orbitnya masing-masing dan ukurannya sama besar, kedua bulan akan tetap bertabrakan. Lambat laut mereka berdua akan menjauhi orbit bumi dan saling berbenturan. Nah, jika yang pertama tadi tidak berdampak ke bumi, tabrakan kedua bulan besar ini akan mengirimkan hujan debu ke bumi. Bumi akan dihujani badai meteor berukuran besar yang bisa membuat semua makhluk hidup punah. Sisa debu yang tidak jatuh ke bumi akan membentuk bulan baru. Kalau terjadi, mungkin akan ada peradaban baru di bumi. Seperti munculnya manusia modern setelah zaman dinosaurus. Well, apa-apa yang berlebihan itu memang tidak baik, guys. Jika bumi sudah punya 1 bulan, udah deh bersyukur aja. Karena kalau sampai punya 2 bulan, bumi akan hancur. Sama nih seperti kalian yang setia sama 1 orang. Jangan lirik-lirik apalagi pengen punya 2. Hahaha, ketahuan kan? Sekian dulu oke pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum karena video channel Bicara masih banyak video lain tentang astronomi loh. Makanya ikutin terus update dari channel Bicara. Oke? 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 Sampai jumpa lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax